Baik, dari slide ini sebenarnya kita bisa mengetahui bahwasannya bagaimana sih memanajemen candu, tapi sebenarnya candu juga, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Wiwin bahwasannya Dr. Tri Winarti atau Dr. Wiwin bahwasannya bisa disembuhkan juga atau mungkin bisa dikurangi. Jadi kenapa sih kita kecanduan gadget atau candu gawai yang jadi masalah utama kita itu menduduki dari rata-rata ranking di dunia atau rata-rata di dunia bahwasannya setiap hari, setiap hari ya, each day, setiap hari ketika di dunia mengakses atau menggunakan gadget atau menggunakan internet itu berada di kisaran waktu 6 jam 43 menit, sedangkan posisi Indonesia itu berada di top 10 atau di 10 teratas, berada di atas rata-rata dunia, yakni di 8 jam, 7, 5, 9, sedangkan rata-rata di dunia 6, lebih 43. Jadi ini jadi pertanyaan kenapa, ada untungnya juga ya Bapak-Ibu, untungnya ekonomi, e-commerce juga tumbuh positif juga, kekurangannya mungkin kita jadi ini ya, tidurnya kadang juga telat dan terlambat, dan tadi juga disampaikan oleh dokter Wiwin juga ya, terkait mata, ini untuk yang waktu hari, waktu yang kita gunakan perharinya untuk mengakses internet, kira-kira tadi 8 jam, kemudian kalau yang tadi internet, sekarang kita ke sosial media juga dan yang menghirankan juga, bukan menghirankan ya, ini juga, kita sekarang juga berada di posisi teratas top 5 besar dunia, ketika rata-rata di dunia adalah 2 jam 24 menit, dan di kita adalah di 3 jam 26 menit, jadi kita di atas 1 jam dari rata-rata dunia, ketika dunia mengakses sosial media, kita di atasnya, kita kayak offer gitu ya juga, makanya sosial media tidak heran, tumbuh sangat positif, di tumbuh dalam artian positif ini artinya grow-nya cepat, grow pengguna, grow pengguna termasuk misalnya berapa pengguna di Indonesia menggunakan sosial media seperti Instagram, Instagram, termasuk TikTok juga, TikTok berkembang sangat cepat sekali di Indonesia, karena dipengaruhi oleh ini, jadi ketika para developer-developer atau yang ingin menciptakan proyek teknologi, mereka melihat dulu nih pasar-pasar yang kira-kira bisa dimasuki dengan cepat, dan salah satunya adalah Indonesia, ternyata di negara mana saja, ternyata adalah negara-negara yang berkembang, seperti Filipina, Kolombia, Brazil, Nigeria, Indonesia, Meksiko. Sedangkan ya Bapak-Ibu, sedangkan Bapak-Ibu ketika kita melihat nih, di paling kanan, setelah dari worldwide, rata-rata dunia, Singapura, Cina, dan yang lainnya itu berada di sebelah kanan dari grafik ini, termasuk UK, Belgia, Denmark, dan Jepang itu ada di 45 menit. Jadi kenapa alasan mereka bisa produktif ya, termasuk mungkin mengurangi sosial media juga dengan tepat. Jadi ketika, ini juga bisa menjadi acuan developer atau perusahaan untuk menciptakan teknologi, pasar yang tepat juga, dan bagaimana mereka bisa melakukan strategi yang tepat. Ini adalah rata-rata, kalau tadi internet, ini adalah pengguna di sosial media. Kemudian, gawai sendiri bahwa Ibu sudah paham ya, terkait perkakas atau alat yang untuk menunjang komunikasi. Kemudian, langsung saya agak cepat. Kemudian ada penelitian juga terkait dengan penggunaan gawai atau kecanduan dari Society of Radiology di Amerika Utara. Mereka mengungkapkan nih sampelnya dari remaja nih. Dari sampel remaja tadi, diambil, kemudian dilakukan sebuah survei mendalam, dan juga observasi. Ternyata, skor yang memiliki skor tinggi itu ada di beberapa hal. Seperti di depresi, gelisah, insomnia, susah tidur. Kemudian, impulsif, tindakan yang tak tertahan, misalnya pengen melakukan sesuatu yang tak tertahan atau apa gitu. Kemudian, kehilangan minat hidup. Ini adalah survei atau penelitian, penelitian dan observasi di Society of Radiology di Amerika Utara. Kemudian, kemudian ini ada penelitian juga nih dari di New York juga di Rensselar Politechnik Institute terkait cahaya ya. Cahaya gawai ini dapat mengganggu siklus tidur. Jadi, dapat menurunkan kadar hormon melatonin itu kurang lebih di 23%. Jadi, Bapak-Ibu ketika menggunakan gadget, usahakan handphone. Ketika asik di malam hari, usahakan untuk menjauhkan ya, agak jauh biar tidak. Atau kemudian, kurang lebih misalnya 30 menit atau 1 jam sebelum tidur sudah mulai agak dijauhkan atau mungkin tidak terus dipegang. Ya, memang susah ya, tapi memang harus pelan-pelan ya. Agar kenapa? Agar kadar melatonin atau hormon di dalam tubuh itu tidak terus berkurang. Ini bukan saya yang menyampaikan. Ini ada sebuah riset ya, Bapak-Ibu. Jadi, memang saya ambil dari riset-riset atau penelitian, kemudian saya sampaikan juga. Kemudian, apalagi ini kemudian ada juga ciri-ciri kecanduan gawai yang diungkap oleh republika.co.id. Jadi, ada untuk anak ya. Seperti anak itu kalau sudah istilahnya kecanduan gawai atau ini freak, istilahnya mereka itu lupa tanggung jawab. Kadang sudah malas mandi. Mereka kadang juga kesul ya, ada yang memukul orang tua, tidak mau belajar, tidak mau ma'am atau makan. Kemudian, ini ada juga beberapa video. Bapak-Ibu boleh search nih di YouTube juga terkait video kecanduan gawai. Ada juga dari CNN. Habis ini juga ada beberapa juga. Nanti bisa saya share linknya juga. Bapak-Ibu bisa lihat. Ini tentang, ada juga tentang kejiwaan ya. Ada motorik halusnya terganggu, bicara lebih terlambat. Boleh ditanyakan atau didiskusikan juga. Karena di sini juga ada dokter Wiwin juga ya. Dokter Wiwin, dokter mata juga. Termasuk bagaimana mereka seperti tadi bicara juga terlambat. Jadi korban bully. Untuk yang ini belum ada penelitian secara spesifik. Ini ada hanyalah sebuah video yang ditayangkan oleh CNN. Kemudian ada video lain juga. Video lain juga oleh INews juga. Ini terkait kecanduan gawai pada anak. Kemudian akibatnya apa sih? Jadi ada anak yang kecanduan di mana kunjungan psikiatri anak ini lebih dari 5 orang ya. Dengan status waspada di rumah sakit Cisarwa. Terus pasiennya itu 10 sampai 12. Ini juga Bapak-Ibu boleh di Youtube juga bisa. Jadi mungkin harus dikurangi atau tidak terlalu over memberikan HP atau gadget ke anak full 24 jam. Karena kenapa mentang-mentang pandemi atau mentang-mentang work from home atau belajar dari rumah. Terus kita membiarkan full tidak ya. Karena kasihan dari anaknya nanti. Kemudian ini ada yang sampai matanya juga kena juga. Dari intisari.grid.id. Dia anaknya yang terkena sindrom juling juga separuh juga ini. Yang sebelah bagian kanan. Kemudian apalagi? Apalagi yang harus dilakukan atau yang harus diwaspadai bentuk perkembangan anak ya. Di sini nanti juga boleh dibantu sama Mbak Sura karena dari aspek psikologi juga. Ada radiasi, obesitas, gangguan penglihatan tadi. Kurangnya kemampuan berbicara. Istilahnya dapat mengakibatkan keterlambatan berbicara. Ini ada sebuah riset dari American Academic of Pediatrics di websitenya di theasianparent.com. Kemudian juga sulit konsentrasi. Mungkin dengan adanya multitasking tadi. Multitasking tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Sura juga. Kemudian bahayanya apalagi? Oh tidak. Kalau ini selanjutnya bagaimana kita belajar dari negara lain. Dari tiga negara ya. Dari Korea Selatan, Jepang, dan juga Cina. Bagaimana sih Korea Selatan mereka bisa walaupun maju ke canduan gadget tapi mereka bisa melakukan sebuah inovasi atau melakukan cara-cara agar anak-anaknya ini tidak terus-terusan mengakses gadget atau gawe. Di Korea Selatan sendiri ada kampung detoksifikasi. Jadi modelnya anak-anak itu diajak ya tiap hari weekend ya. Weekend seperti Sabtu Minggu diajak bermain ke alam bebas. Kemudian ada juga tenaga ahli untuk dilibatkan juga untuk terapi. Ini biasanya ke anak-anak yang sudah kecanduannya tingkat-tingkat tinggi ya. Karena di Korea juga anak-anak juga suka nih sama sih. Sebenarnya masalah di seluruh dunia ya terkait kecanduan gawe atau gempuran gadget tadi itu. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika anak-anak dilakukan atau diajak ke kamp detoksifikasi dari yang sebelumnya nih, sebelumnya 7 sampai 13 jam per hari. Kemudian sesudahnya itu tinggal 1 sampai 2 jam per hari. Itu untuk yang di Korea Selatan. Tempatnya para OPA dan EONI. Kemudian kalau yang di China, di China ini terobosan di China ini modelnya melakukan koneksi atau integrasi dengan nomor KTP, nomor Indo. KTP, jadi misalnya kita nih mendaftar game-game yang dari China seperti Tencent Group, Mobile Legends dan teman-temannya, Riot Games, League of Legends, kemudian seperti Free Fire miliknya C Group, Garena dan teman-temannya. Itu untuk yang dari China ya, yang dari China ketika mendaftar, mereka akan terkoneksi dengan untuk verifikasi KTP atau nomor Indo. Tujuannya apa untuk memverifikasi ini anak usianya berapa sih? Terus kemudian setelah diverifikasi, apa tujuannya? Setelah diverifikasi, kita jadi tahu, oh ketika, oh ternyata yang bermain anak di bawah umur nih, masih 5 sampai 7 tahun atau masih belum sekolah dasar atau masih di bawah 12 tahun. Dan mereka akhirnya dibatasi perharinya 1 sampai 2 jam dan boleh agak lama mungkin di weekend ya. Di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Dan ini ada untungnya anak-anak jadi berkurang kecanduannya, tetapi ini ada kekurangannya juga untuk perusahaannya. Perusahaan seperti Tencent dan lain-lainnya juga sahamnya turun. Kenapa? Karena anak-anaknya sendiri tidak mengurangi bermain tadi. Jadi ketika mengurangi bermain tadi, ada positifnya ketika anak-anak skin-innya naik, maksudnya mereka kecanduannya berkurang, tetapi Tencent juga berkurang dari sahamnya, dari indeks harga sahamnya, Tencent dan teman-temannya yang si grup juga berkurang. Di Chinanya ya, kalau di luar masih seperti Indonesia juga masih stabil. Karena Indonesia salah satu pasar yang sangat diminati oleh dunia untuk lempar game-game online juga. Jadi sebenarnya langkahnya bagaimana sih biar anak-anaknya juga bisa produktif dan jadi sesuatu, boleh diarahkan bermain atau mengenalkan coding atau pemrograman dari dini. Kejuannya, oh anak suka main game, gimana ya? Misalnya lay atau ngir jadi hobimu ini bisa jadi sesuatu. Misalnya jadi game juga, game-game lucu-lucuan lah, gak usah berat-berat seperti flypaper atau yang istilahnya tebak gambar atau game-game yang istilahnya masih muda dan anak juga dilatih juga agar tidak jadi konsumtif juga. Ini yang diterapkan juga oleh Cina Korsal juga. Kalau yang di Jepang, kemudian di Jepang ini beda. Mereka menciptakan casing atau pelindung khusus smartphone untuk membantu orang tua untuk mencegah anak-anak kecanduan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tua bisa membatasi waktunya. Membatasi waktu dan orang tua juga paham nih ada informasi pesan notifikasi ketika ada kejutan fisik seperti kecelakaan. Ada ternyata anak HP-nya jatuh, anaknya gak tahu kemana. Terus misalkan ada informasi yang kadang anak juga gak notice atau tidak melihat informasi tersebut. Di dalamnya ini bagaimana sih? Di dalamnya itu terdapat detektor gerak seperti otomos, kemudian juga satu melekat ya. Bisa dilepasnya dengan obeng tertentu ya. Si anak juga tidak bisa melepas. Ini ada inovasi yang dari Jepang sendiri. Jadi memang di beberapa negara yang sudah maju, mereka menerapkan beberapa inovasi-inovasi itu. Kemudian apalagi, ini adalah untuk manajemen gawai ya. Kalau untuk anak adalah mengaktifkan kontrol orang tua. Jadi orang tua memang harus terus mengontrol, memontrol aktivitas anak. Kemudian gadget tidak terus diberikan serta-mertagi loh. Kalau tak belikan HP, ewe segah-gahinan atau kamu pakai, bebas, non-stop, enggak. Tapi adik saya pinjamkan ya, satu jam. Adik harus lajin belajar. Jadi tetap masih harus dipantau. Kemudian juga tidak serta-merta seperti dimanja, kemudian dienakkan sekali juga. Kemudian juga yang paling penting adalah memperkenalkan pada buku ya. Tidak harus HP, ada buku-buku yang non-digital. Agar matanya tidak capek juga. Seperti buku-buku dongeng, bacaan, agar juga budaya membaca. Ini juga meningkat. Kemudian apalagi, kemudian adalah membatasi waktu penggunaan gawai. Jadi salah satu sebuah riset juga di Manchester University itu ada maksimal ya. Maksimal untuk per hari itu adalah 4 jam 17 menit. Ini sama yang dilakukan oleh riset tadi, oleh salah satu tadi grafik yang pertama saya tampilkan. Bahwasannya Indonesia ini di atasnya rata-rata dunia. Bahkan masuk di, untuk sosial media, masuk di lima besar di atasnya rata-rata dunia. Pengguna sosial media per harinya, 3 jam lebih Indonesia, 3 jam 30 sekian menit. Dan untuk pengguna internet juga di atas rata-rata dunia. Memang kita ini ya, bahayanya. Jadinya apa? Jadinya kurang bisa produktif ya, kekurangannya. Ada beberapa riset yang Bapak-Ibu juga bisa nanti bisa lihat ya di jurnal-jurnal efeknya apa, jangka panjangnya. Kemudian jangan di kamar tidur ya, anak dikasihkan. Kenapa? Agar orang tua bisa memantau dan melihat. Kemudian ajak anak bermain di luar ya. Kemudian diajak di alam terbuka. Sama tadi mengenalkan coding sejak dini atau mengenalkan bahasa pemrograman yang ringan ya. Yang ringan dan tujuannya anak juga biar, bukan hanya untuk bermain game saja, tapi juga mulai bisa memproduksi sesuatu. Seperti game sendiri yang mereka senangi. Kemudian kalau keuntungannya mengajak anak bermain di luar apa? Banyak ya. Ini adalah untungnya bebas bermain, pengembangan otak, vitamin D, dan yang lain-lain. Kemudian ini ada aplikasi ya Bapak-Ibu. Ada beberapa yang Bapak-Ibu bisa download seperti Kit Place by Gidower. Terus kemudian ada Kakatu Parental Control. Searching ada di Google Play Store. Judulnya adalah Parental Control atau Parental Control yang untuk manajemen HP. Atau langsung Parental Control gitu bisa. Jadi anaknya nanti ketika kita menginstalkan ini ke HP anak kita, kita bisa memantau misalnya berapa jumlah jam yang bisa kita gunakan atau aplikasi apa saja yang bisa diakses. Ada beberapa tipe handphone ya yang bisa langsung melakukan fitur konfigurasi seperti apa saja sih yang aplikasi boleh dibuka anak. Seperti kalau yang sekarang kita bisa mengakses dengan YouTube Kids ya. Jadi anak-anak hanya bisa menonton YouTube Kids yang mana video ketika anak-anak tidak sengaja mengakses video yang di atas usianya atau video yang berbahaya dalam tanda kutip ini. Anak-anak tidak sampai muncul video-video tadi. Contohnya YouTube Kids. Kemudian apalagi ya. Instagram juga bisa dibatasi waktunya juga atau TikTok juga ya. TikTok juga. Bapak-Ibu memang harus melakukan kontrol. Kemudian ini ya Parental Control. Kalau yang ini adalah screen time. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan atau waktu yang digunakan oleh Bapak-Ibu. Bukan hanya anak-anak ya. Bapak-Ibu ketika mengakses HP. Jadi sebenarnya bukan hanya kita menginstall dari pihak ketiga atau third party. Kita juga bisa melihat seperti di Instagram kan daya jumlah jumlah waktu yang kita gunakan screen time. Ada juga di HP ya. Seperti ketika saya menggunakan Huawei itu berapa menit sih yang sudah kamu lakukan. Dan aplikasi apa aja yang sudah kamu buka. Misalnya saya membukanya selama tiga jam. Dan top three atau top aplikasi yang seling-seling saya gunakan adalah YouTube. Madsos. Ternyata benar ininya. Misalnya ya itu. Dan ternyata benar. Kalau kecandungan sosmed juga sayang. Makanya juga harus dikurangi juga. Kemudian. Ini ya. Kemudian untuk orang dewasa. Jangan digunakan Huawei untuk zombie check. Jadi zombie check itu dikit-dikit ngecek. HP. Gimana ya? Kok gak dapet notif? Ya dia gak baca mesanku cuma centang satu. Gelisah. Ya gimana nih? Belum di reply atau dibalas. Ya belum di ini tiba ininya lagi lah. Kayak dikit-dikit gitu. Jadi kayak gelisah karena tadi. Misalnya ada pesan yang belum ditanggapi seseorang. Ya udahlah biarin. Mungkin dia juga sibuk atau apa. Kita tetap produktif fokus dengan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Jangan menjadi zombie check. Atau dikit-dikit ngecek HP. Apalagi ketika zombie check yang mau bobo atau yang mau tidur. Mau bobo aja udah zombie check juga. Zombie check buka Instagram. Buka TikTok. Wah kali ini yang lagi trending atau ini. FIP. Ini nih video ini. Ini yang lagi hipway. Ternyata adalah yang metodasi. Aku pengen ini gitu. Enggak juga ya harus Bapak Ibu. Jangan ini juga. Biar produktif. Kemudian apa lagi ya. Ini adalah tadi disampaikan oleh Mbak Sura juga. Jadi Google juga udah melawancin teknologi dengan nama Wellbeing ya. Google Digital Wellbeing. Ini di pengaturan di Android juga ada. Kalau misalnya tidak ada. Bapak Ibu boleh mendownload teknologi ini di Playstore atau iOS. Tujuannya untuk mengatur kesehatan digital tadi. Berapa sih waktu yang Bapak Ibu gunakan untuk menggunakan gadget perharinya. Aplikasi apa saja yang Bapak Ibu buka. Dan Bapak Ibu kecanduannya di mana saja. Selain tadi. Selain digital Wellbeing. Google Digital Wellbeing. Ada juga screen time ya. Boleh di download. YouTube juga memberi tahu juga kok waktu yang habis digunakan. Kemudian Instagram juga ada screen time. Ini juga. Kalau ini adalah forest ya. Ini adalah mencatat lamanya waktu. Kalau yang ini tujuannya untuk biar fokus ya. Bapak Ibu ketika. HP-nya tetap dinyalakan. Pakai forest. Forest didiamkan. Bapak Ibu melakukan aktivitas lain. Misalnya mengerjakan tugas. Masa atau apa. Jadi fokus gitu. Atau melakukan sesuatu hal yang kira-kira tidak terkait atau menggunakan sosmed secara ini. Tapi saya juga menyampaikan bahwa sosmed itu tidak jahat ya. Tidak buruk. Tergantung ke kitanya juga. Dengan sosmed pun kita bisa menghasilkan duit ya. Bisa endorse juga. Bisa juga dari beberapa faktor. Jadi sosmed itu tidak jahat atau tidak buruk. Semuanya kembali ke personalnya sendiri-sendiri. Bagaimana manajemennya. Jadi ini ada beberapa teknologi dari tadi. Seperti digital well-being. Ada juga screen time. Ada forest. Kenapa? Karena saya dari basicnya teknologi. Teknologi informasi. Jadi saya akan membantu Bapak Ibu mengenakan teknologi-teknologi yang langsung bisa di-download dan bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Termasuk juga plan management. To do list. Mana saja yang bisa Bapak Ibu terapkan dengan cepat dan bisa produktif ya. Karena memang di rumah memang banyak sekali gangguan. Kemudian ini ada. Sepertinya ini sama sih. Ini juga pengaturan waktu juga. Demikian Bapak Rani. Demikian Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Mohon maaf ya. Tidak cepat sekali. Takutnya. Ya. Tidak terasa ya. Waktunya berlalu begitu saja. Oke. Langsung saja ya. Kita ke sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk Mbak Suraswati. Yang pertama dari Ibu Iandriani. Nah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama gimana sih cara.